Dari sini, set, track out, baru habis itu keangkat. Lihat kemana. You and me in low angle itu berbicara sangat kuat tentang sudut pandang. Tentang bagaimana seorang anak perempuan tumbuh mempengaruhi cara pandang dia terhadap dunia. Lihat, kita bikin ini dulu deh, point of view deh, satu deh. Di antara ini fokusin aja ke belakang terus ke sana tuh. Cara pandang itu sebenarnya sesuatu yang biasanya menarik di dalam konteks bercerita film. Ada yang melihat dari high angle, ada yang melihat dari eye level, dan juga ada yang melihat dari low angle. Lokasi-lokasi yang kita pilih, warna-warna kostum dan setting, semuanya sangat vibrant. Dan silahkan. Nah itu yang saya perlu sebuah device, media gitu ya, yang bisa dengan versatile juga menggambarkan posisi-posisi sudut pandang tokoh di dalam film ini. Di sini, set gitu. Terus habis itu dia akan berbalik, putar balik, setelah selesai, dia akan jalan di sini. Kamera yang ada di dalam smartphone Oppo Find X3 Pro ini memiliki kemampuan menangkap 10 bit warna, sebuah range yang luar biasa. Dan sebenarnya dia menjadi kamera yang sangat kecil, yang sangat luas gitu ya, bisa digerakkan, bisa menangkap angle, bisa menangkap range warna yang luas. Untuk menggambarkan sebuah cerita yang intimate, puitis sekaligus colorful. Dan display-nya ini display yang sangat luar biasa gitu. Saya bisa ketika melakukan monitoring gambar pada saat kameramen DOP bekerja, dia punya display 3K yang rangenya juga sangat luas. Syuting film ini menjadi pengalaman yang menyenangkan. Kamera smartphone Oppo Find X3 Pro memungkinkan saya bercerita secara luas, sangat dinamis. Tak, tak, tak. Terus begitu ada yang panggil. Kita bisa lebih leluasa menempatkan kamera di mana yang kita bayangkan. Kita bisa melakukan percobaan-percobaan dengan cepat terhadap lighting, warna. Versatile sekali, bisa dipakai di dalam segala situasi pencahayaan, di dalam situasi pergerakan kamera yang mungkin kadang-kadang agak sulit. Semua bisa ditangkap untuk film You, Me, In Low Angle.